Seorang bocah tiga tahun terjatuh di dalam lubang paku bumi sedalam 32 meter di area Pelabuhan Tanjung Api-Api, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Bocah itu terjatuh saat menunggu jadwal keberangkatan kapal dari Pelabuhan Tanjung Api-Api menuju Pelabuhan Tanjung Galian Mentok, Bangka Belitung. Seperti inilah detik-detik tim Badan Sarf Nasional Kota Palembang saat mengevakuasi penyelamatan terhadap Kahfi Ahzam. Bocah tiga tahun yang terjatuh ke dalam lubang paku bumi. Sebelumnya Kahfi Ahzam bermain di area paku bumi dan terjatuh ke lubang sedalam 32 meter saat menunggu jadwal keberangkatan kapal dari Pelabuhan Tanjung Api-Api, Banyu Asin, Sumatera Selatan menuju Pelabuhan Tanjung Galian Mentok, Bangka Belitung. Setidaknya delapan orang tim Basarnas Kota Palembang melakukan evakuasi penyelamatan terhadap Kahfi Ahzam. Kahfi Ahzam akhirnya dapat diangkat menggunakan tali yang dikaitkan dengan tubuh korban. Korban dalam kondisi tidak sadarkan diri dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Evakuasi penyelamatan berlangsung dramatis selama dua jam sejak pukul 15.30 sampai 17.25 waktu Indonesia Barat. Barat.